ikan kakap bumbu kari kemudian sayurnya tumis kacang panjang kemudian ada ayam bumbu saus ayamnya goreng tepung ya ayam filet kemudian buahnya mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan elang daem family halo guys hari ini saya akan melihat-lihat apa sih yang dimasak saya guys masakannya sudah siap guys oke guys jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang ayo guys kita ke dapur yuk lihat-lihat nah guys ternyata guys masakannya sudah siap semua guys ya semua-semua ada di meja makan nah istriku ini ikan apa nih ya ikan kakap putih oh ikan kakap tapi ikannya kayaknya kecil-kecil ya gak besar ya ya sebesar telapak tangan atau lebih lagi yang tiga on oh yang tiga on oke guys tadi istriku bilang nih ikan kakap putih yang sekitar tiga on satu ekornya ya ada beli beberapa ekor nah tapi ini dimasaknya menggunakan bumbu kari guys ya jadi kita masak kari kalau biasanya kari kan orang masak untuk apa masak daging ayam ya sekarang kita pakai untuk masak ikan guys ya nah makan ikan kebetulan kita tinggal di daerah yang mendapatkan ikan lebih mudah ya tidak seperti kawan-kawan kita kalau yang ada di bulu kalau mereka ingin makan ikan laut nah punya tingkat kesulitan tersendiri karena lagi ikannya jauh lebih mahal biasanya mereka menggunakan ikan-ikan sungai ya tetap kan sama-sama ikan ya nah nah ini adalah ikan kakap yang dimasak hari guys kalau kita lihat ada garnisnya ini dikasih seledri nah kemudian ini kayaknya ini badan-badannya nih ya badan-badannya nih nah karena nanti kepalanya untuk asam pedas guys ya nah ikannya nanti kita makan ya guys bersama-sama ya kita lihat guys yang satunya lagi guys nah ini ayam tepung ya yang dikasih bumbu saus saus ya jadi kayak saus manis gitu guys ya wah si kuni memang berkreasi nih ya pandai membuat makanan yang berbeda-beda mantap guys ya nah nah kalau ayamnya sudah ini berarti hari ini lauknya ada dua macam nih guys ya sebetulnya kalau kita makan apa saja ya yang ada di rumah kita kita sikat saja guys ya nah nah ini ini adalah sayur tumis kacang panjang jadi sayur kacang panjang ini sebagai sayuran yang menemani ikan kari ikan kakak kari dan asam manis eh saus manis ayam ya nah kalau kita perhatikan ada tumis ada ditumis ini ya guys ada ada wortel ada kacang panjang ada cabai ya wah mantap nih guys ya masakan rumahan menyehatkan dan tentu saja ya bisa kita masak kapan saja apa apa saja yang tersedia di di rumah guys ya nah guys jangan lupa ya guys kalau mau makan jangan lupa buahnya ya nah hari ini istriku karena lagi musim mangga bukan mangga sendiri ya tapi mangga dari orang yang jual buah-buahan ya nah mangga ini biasanya berasal dari jawa nah kemudian rasanya guys mantap guys ya maknyos ini ada ini ada mangga harum manis dan mangga indra mayu atau mangga cengkir ya wah bijinya ternyata sudah habis guys tadi saya lihat masih ada sekarang sudah selesai ya yang yang biasa hobi makan vlog itu atau makan biji mangga itu istri saya guys ya dibandingkan makan dagingnya suka makan vlognya nah nah ini guys ya menu kami ikan kakak bumbu kari ya kemudian sayurnya tumis kacang panjang dikambar wortel kemudian ada ayam bumbu saus ya ayamnya goreng tepung ya ayam filet kemudian buahnya mangga oke guys selamat menikmati sajian kita ini jangan lupa guys sebelum makan untuk berdoa dulu ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana imma rojaktana wakina azabanna amin ya rabbal alamin nah guys mantap ya guys ya menu pagi kami hari ini guys ada ikan kakak kari ada ayam di saus ya saus manis kemudian ada sayur kacang panjang wortel ditumis guys ya nah terus ada buah-buahannya mangga ya mangga yang sudah dikupas jangan lupa guys untuk sarapan dulu ya sebelum aktivitas dan jaga kesehatan masing-masing ya membuat kita berpikiran sehat fresh sehingga aktivitas di luaran atau di pekerjaan menjadi semangat oke jangan lupa untuk like komen dan share ke sosial media kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next episode terima kasih selamat menikmati